Kembali bersama kami, Pemirsa Sekretaris Direkturat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan menyatakan di hari kedua masa observasi, 188 WNI di Pulau Sebaru dalam kondisi sehat dan tidak ada tanda terinfeksi virus korona. Pulau Sebaru yang bisa ditempuh 2,5 jam dari Jakarta menjadi lokasi observasi warga negara Indonesia kru kapal World Dream karena dinilai memiliki fasilitas lebih baik dari fasilitas serupa di Pulau Natuna. Seorang WNI ini melakukan tes kesehatan menggunakan alat khusus. Hari kedua kegiatan observasi di Pulau Sebaru berjalan normal. Pengamanan kita dilakukan tim gabungan TNI Polri untuk membuat Pulau Sebaru tetap steril. Pulau Sebaru dipilih karena memiliki fasilitas pendukung selama masa observasi berlangsung. Badan Nasional Penanggulangan Mencana menyebut, fasilitas observasi di Pulau Sebaru lebih baik dari fasilitas serupa di Pulau Natuna. Berbeda dengan di Natuna yang memanfaatkan hanggar pesawat sebagai tempat tidur para WNI menggunakan barang. Di Pulau Sebaru, pemerintah mengubah kotej dan tempat rehabilitasi narkoma menjadi rumah sakit mini dan lokasi observasi. Fasilitas di Pulau Sebaru bisa menampung 250 orang. Lebih dari 760 personil dan petugas medis mengawal dan mendukung proses observasi. Observasi akan dilakukan selama 14 hari. Tak ada perbedaan pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah terhadap ratusan WNI yang diobservasi di Pulau Sebaru dengan sebelumnya di Natuna. Mereka akan dilakukan pengecekan kesehatan rutin setiap 12 jam sekali. Para WNI yang diobservasi juga akan mendapat asupan makanan bergizi, aktivitas fisik dan fisik yang cukup, serta jadwal istirahat teratur. Pulau Sebaru nantinya akan kembali digunakan untuk observasi apabila diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Pemirsa, perusahaan Artagraha menaruh fokusnya untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 atau virus Corona. Saya sudah ada di dalam tenda rumah sakit yang didirikan di resort Pulau Pantara. Di mana ini ada diantaranya fasilitas yang disediakan, ini adalah isolation chamber. Di mana isolation chamber ini didirikan untuk mengisolasi apabila terdapat wisatawan yang teridentifikasi mengidap COVID-19 atau virus Corona. Sementara itu di bawah sini ada evacuation chamber, di mana ini adalah tandu yang dilengkapi sedemikian rupa. Ini guna untuk mengevakuasi pengidap COVID-19 nantinya ke transportasi yang sudah disediakan. Dan juga saya sudah bersama dengan petugas-petugas dengan APD khusus, di mana selain APD khusus juga ini ada filter oksigen, di mana filter ini nantinya akan menyaring udara, oksigen yang akan disaring sehingga steril, ini masuk ke dalam evacuation chamber. Dan nantinya ini untuk memberikan udara bagi pengidap yang ada di dalam evacuation chamber. Sedangkan nantinya udara yang dikeluarkan dari pengidap, ini tidak dibiarkan keluar lagi dari evacuation chamber. Ini karena udara yang dikeluarkan ini sudah tidak steril lagi. Dan beberapa upaya lainnya adalah perlengkapan desinfektan, di mana di sini ada cairan desinfektan. Dan juga ada beberapa lampu ultraviolet ini guna untuk membunuh kuman-kuman dan juga virus-virus yang ada di sini. Dan juga tentunya dengan fasilitas-fasilitas ini, upaya artagraha untuk mencegah penyebaran COVID-19 tentunya dengan mendirikan sedikitnya ada 22 tenda. Ini untuk mengantisipasi adanya penyebaran. Dan tentunya walaupun antisipasi didirikan, tentunya doa kita supaya nantinya tidak ada warga negara Indonesia yang diidentifikasi positif mengidap COVID-19. Dari Jakarta, Kepulauan Seribu, Bayu Pradana, Ade Stephen, Anyus melaporkan.